Kita ke perkembangan Gunung Anang Krakatau yang berlokasi di perairan Selat Sunda yang mengalami erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik pekat setinggi 3.000 meter. Abu ini mengarah ke timur dan juga terekam oleh seismograf selama 1 menit 37 detik. Erupsi terjadi pada Rabu sekitar pukul 3 sore. Visual yang ditangkap oleh CCTV yang berada di Kepulauan Krakatau, Lampung, Gunung Anang Krakatau mengeluarkan abu vulkanik yang cukup tebal. Abu mengarah ke timur, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi memberikan rekomendasi agar masyarakat tidak mendekat ke Anang Krakatau di radius 5 km dari Kawah Aktif. Gunung Anang Krakatau masih berstatus waspada pada level 3 siaga dan hingga Kamis dini hari tadi erupsi masih terus terjadi dengan tinggi abu kurang lebih 907 meter di atas laut. Dan saat ini Gunung Anang Krakatau berstatus siaga atau pada level 3. Gunung Anang Krakatau